Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini ya Pak Siti mau goreng telur keju ya gimana kabar kalian hari ini sehat-sehat semuanya Alhamdulillah ya pasti mertega satu sendok ya makan ya dan ini satu butir telur kasih merica garam kutule ya satu aja ya mau mbak Siti goreng bismillahirrahmanirrahim ini udah panas ya hai 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 besar-besar ya nih saus yang berarti mau kasih saus-sausnya yang pedas nih ya nih extra pedas indofood ya hot kasih satu sendok makan kalau kurang pedas bisa kasih lagi kayaknya ini kurang pedas ya ini pedas banget hot kalau yang enggak suka pedas kasih saus tomat aja ya jangan sambil ya Hai kalau punya bawang ini ya bawang bubuk kasih bawang bubuk ya biar sedap hai 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 kalau ada kalau batang enggak usah hai 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 masukkin kejunya hai 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 yo ndah hai hai ini ya udah rata parutnya keju yang kasar ya yang halus juga boleh kalau pasti senangnya yang kasar ya ini enak banget nih ya tunggu ya sampai agak bawahnya agak kering ini sudah matang ya matikan kompornya digulung pelan-pelan ya kita gulung ya ini panas ya harus hati-hati ya taret ini ya sangat praktis dan enak ya ini ada mayonaise rasa pedes saus sambal juga dan ini mayonaise yang enggak pedes dan ini kejunya ya wuhh ini enak banget ini pastinya ya mencoba ya coba lihat tuh wow ini enak nih wuhh pilih tuh wih enak-enak Bismillahirrahmanirrahim enggak tega gue lihat ya udah ya terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh silahkan dicoba ya buat kalian semuanya terima kasih terima kasih terima kasih